Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Pada kesempatan ini Saya mau share Buat teman-teman Yang Mau beli Atau mau esek-esek Atau mau balik nama apapun itu Ini masalah surat-surat Jadi ada beberapa Bertanya nih Sepele tapi Cukup Apa namanya ya Cukup urjen lah Penting banget karena ini ya Kalau bahasa itu nyawanya dia gitu Jadi Kalau mau beli Surat-suratnya sudah sesuai dengan Enggak dengan fisiknya Nah jadi Yang harus dicek Pertama kali Saat beli Selain fisik ya Fisik kita udah bahas banyak Bodi maupun mesin Nah kalau Secara surat-surat Ya sebenarnya cuma dua Nomor mesin sama nomor rangka Nah Itu letaknya posisinya dimana sih Sebenarnya Nah posisi nomor mesin Sama nomor rangka Itu ada di Sini Nah jadi nomor rangka dulu deh yang gampangan Nah nomor rangka itu Posisinya Ada di bawah Jok Nah jadi ini jok depan itu Percis di bawah supir Nanti kalau misalnya Teman-teman mau esek-esek Itu lihat aja disini nih Dibuka Ini cocokin nomor rangkanya ini Sama STNK nya Nah Jadi ini cocokin Misalnya Nomor rangkanya 62944 Nah terakhirnya Cocokin aja dengan nomor rangka yang ada di STNK Nah jadi posisi letaknya disitu Posisi letak nomor rangka Nah terus Posisi letak mesinnya ada dimana Nah posisi letak mesin itu ada ya pastinya di ruang mesin ya Nah tapi dimana Coba kita lihat Nah jadi Posisinya ada di Nah ini ruang mesin Nah ini kebetulan mesinnya lagi dirombak lah Lagi dirapihin Nah posisinya ada dimana Nah jadi sebentar Cek Nah jadi gini Biar gampangnya aja ya Jadi Yang punya pios atau limo Itu disini ada 1,2,3,4 Nah dia ada posisinya disini nih Nah purchase di Ini Memang gak Kalau di center kelihatan nih Ini karena Baterai saya lagi habis Jadi gak kelihatan Jadi posisinya ada disini Jadi untuk nomor Mesin itu ada disini Nah jadi posisinya gini ya Nah jadi Posisinya di Jadi lihat aja Stick Stick oli Terus dia di Sebelah kanannya Berarti Disorot aja itu kelihatan Kalau misalnya Mobil ini kan 2013 1NZ 1NZ Sekian Nah kalau mau Simple nya Gampangnya Itu Ya Bisa ngolong dari sini nih Kalau mau Apa namanya Mau Mau apa namanya tuh Mau esek-esek Tapi ya Kalau mau enak ya Dicopot aja ininya Ya kalau Esek-esek sih Enaknya ke Biro aja lah Karena ya Kadang-kadang Yang orang pertama kali gesek Itu belum tentu bisa Walaupun teorinya gampang Kadang-kadang Udah tempel aja Nah itu kadang-kadang Nanti hancur Jadi Yang untuk esek-esek Saya sarankan Buat yang Memang biasa esek-esek Ya kecuali Memang duitnya banyak Jadi rusak Ganti-rusak Ganti Terserah lah itu Jadi itu Teman-teman Buat yang Mau beli Mobil limo Silahkan Cek dulu Nomor rangka Sama nomor Mesin Jadi nomor rangka Dengan STNK Oke Nomor rangka Nomor mesin Dengan STNK Oke Nah Yang selanjutnya Cek juga Nomor STNK Dengan nomor BPKB Maksudnya Data BPKB Dengan data STNK Itu kadang-kadang Sepele Tapi itu juga Urgen juga Bukan urgen lagi Urgen banget Jadi pertama kali Cek juga Nomor BPKB Dengan STNK Nomor rangkanya Sama nomor mesinnya Call apa apa enggak Kemudian Cek ke fisiknya Seperti itu ya Nanti cek fisiknya Benar apa enggak Jadi itu aja sih Sebenarnya Untuk surat-surat Di luar yang lain-lain Jadi kalau itu Udah lengkap Semua berarti Mobil udah aman Jadi Teman-teman tinggal Ngecek Kalau surat segala Masih kan bisa online Jadi itu Mudah-mudahan Itu jadi Apa namanya Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh